Saya punya manajemen kalbu yang sendiri bahwa memang saya sadari sulit orang menghilangkan dendam. Dan antara laki dan perempuan juga berbeda kalau perempuan itu lebih lama menyimpan dendamnya daripada laki-laki. Perempuan itu diberi kasih sayang di hatinya lebih besar dari laki-laki. Tapi juga dendamnya juga lebih besar juga. Satu bahwa walau bagaimanapun memerlukan waktu. Cooling down itu memerlukan waktu yang lama. Ya sudah daripada kita menyelesaikan sekarang gak bisa, oke lah. Kalau begitu kita tinggal bermain waktu saja. Ya kita menang waktu akhirnya sih. Dan sekarang Anda ini merasakan gak bahwa dendam itu beban? Saya kasih logika dulu. Anda ketika berdosa ingin gak diampun? Kenapa ketika ada orang yang bersalah kepada Anda, Anda tidak memaafkannya? Ini logika bukan nih. Apakah Anda yakin bahwa Anda seumur hidup Anda tidak pernah bersalah? Kenapa Anda menuntut orang tidak boleh salah? Sebab mereka juga belum tentu kesalahan itu disengaja. Bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Kalau disengaja, kenapa dia melakukan kejahatan kepada kamu? Apakah itu muncul dengan sendirinya? Juga tidak. Pasti, gak mungkin orang ujung-ujung lalu menjahatinya. Mungkin-mungkin dia juga sebagai reaksi dari pernah kejahatan yang Anda lakukan beberapa saat yang lalu. Jadi siapa yang memulai salah? Silahkan dicek kembali. Jangan-jangan Anda yang awalnya bersalah dulu. Gimana kesalahannya? Karena Anda salah merespon terhadap peristiwa yang pernah alami di masa yang lalu dan sekarang ada menanggung akibatnya. Sekarang kita yang orang itu dendam. Kita punya kesadaran ingin melerai orang lain yang dendam kepada kita. Kita datang di Londo, kita baiki. Orang itu masih juga tidak memaafkan. Tetap dia itu tidak pernah memaafkan kita, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku merasa bersalah dan aku sudah meminta maaf. Karena orang itu dan sampai sekarang tidak pernah memaafkan aku. Aku yakin, engkau lah yang maha pemaaf. Karena di penghujungnya yang memaafkan adalah engkau juga. Sudah, kita nanya, sudah kita pasrahkan. Saya sudah berniat memperbaiki diri, tapi dia tidak memberikan peluang, ya sudah. Ya, nah makanya satu, coba tolong diklarifikasikan dulu. Diklarifikasikan. Kesalahan orang atas diri kita itu, satu, disengaja atau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, ya sudah tidak perlu dilakukan investigasi. Ya sudah selesai, itu adalah ketidaksengajaan. Namanya juga kealpaan. Nah, kalau hal yang semacam itu, itu yang disebut, Itu maksudnya akhta, bukan sayiat. Kalau sayiat, itu ada motivasi. Kalau akhta, itu spontanitas kesalahannya. Itu tidak ada dosanya. Nah, kalau ternyata ada kesengajaan, baru ada klarifikasi. Ya, kenapa kau orang kau sama saya benci banget? Diucap ya, Assalamualaikum menjawab. Sebelum kita menyalahkan orang lain, Coba kita koreksi. Barangkali ada kesalahan yang kita lakukan. Itu selalu kita temukan sebetulnya. Ada kesalahan. Dan kita melihatnya itu bukan kesalahan besar. Tapi pihak sana, sangat besar sekali. Antara lain adalah persoalan penghargaan dan penghormatan. Ketika Anda berbuat sesuatu, Dan tersanjung orang, sebagainya, Tiba-tiba ada teman Anda, Itu kan jasa saya. Memang itu sekedar ucapan jasa saya. Tetapi ketika orang itu mengurangi penghormatannya, Dendamnya juga terlalu. Dan kita tidak pernah merasakan itu satu kesalahan besar. Tapi kita merasakan bagaimana kita terhinakan. Nah, itu pas malanya. Jadi ujung-ujungnya masih satu kembali. Satu, kita itu tidak mampu menghormati orang lain. Karena apa? Ter-cover oleh keinginan kita yang ingin dihormati. Sehingga kita lupa untuk menghormati orang lain. Jadi sisi logikannya, jangan keterlaluan. Ujung-ujung nanti Anda termasuk orang gila. Gila hormat. Itu juga gila, sudah kegilaan kok. Atas dasar apa Anda dihormati orang? Ya, Anda tidak pernah hormat sama orang kok. Iya kan? Tetapi ketika kita dihormati orang, Karena jasa sekecil apapun, Dan orang itu mengapresiasi dengan baik. Pak, saya datang ke sini sengaja, Untuk menyampaikan terima kasih. Atas dukungan Bapak kepada saya. Senang kok orang dihormati itu. Ya, kenapa kita tidak mulai saja dari awal? Bagaimana kita menghormati orang lain? Selesai kan? Dan saya yakin, kalau kita menghormati orang lain, Orang juga pasti menghormat. Jadi artinya, coba belajar dalam hidup ini. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Apalagi menyalah-nyalakan pemikiran, Menyalahkan akidah, Menyalahkan perang. Atas dasar apa? Anda sok menyalah-nyalakan orang lain? Yang tersesat siapa? Apa Anda tidak merasa pernah tersesat?